assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kali ini kontennya ini kita mau makan dari bakso rusa ini bakso rusa dari merauke ini yang dapat oleh-oleh mendapat oleh ini bakso rusa ini masih agak kebeku setelah kita masak sendiri nih ini masak sendiri ada pihun, ada mie kuning, pihun, mie kuning, kelihatan ya? pentolan, kuah, ada sedikit bawang goreng, ini ada tambah ini biar mungkin agak wangi-wangi nih apa daun jeruk? ada tambah kerupuk sedikit biar agak meriah-meriah kita langsung makan saja ya bismillah oh ini ada jeruk-jeruk, ada jeruk sedikit makan udah tadi sambal sambal kalau orang ngomong gue bilang sambal kalau orang ngomong gue bilang sambal ini ini rasa bakso rusa itu dia lembut sekali ya, biar ada sama bakso yang lain terus kalau bakso rusa itu mungkin di dalamnya itu agak sedikit nyangkut-nyangkut kalau kita makan itu kan ada urat-urat yang besar kalau ini mulus di dalamnya itu begitu di kunyah langsung telan itu langsung hilang gitu seratnya halus seratnya halus oke begitulah ini ini makan mie tidak dikasih garpu ini agak keriputin ini begini mie-nya hilang kita angkat begini aku pergi ke sana itu tapi ternyat ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini menghabiskan mie terlebih dahulu selamat menikmati 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 selamat menikmati